Kembali lagi dengan saya di HPA Channel ya cuy Jadi di video kali ini aku bakalan nge-review performa Game Mobile Legends di HP Oppo A31 ya cuy Jadi aku membeli HP Oppo A31 ini di platform online dengan harga Rp 600.000an aja cuy Dan itu dalam kondisi baru ya Disini tertera untuk RAM nya itu 6GB dan ROM nya itu 128GB cuy Tetapi setelah saya cek di aplikasi AIDA64 itu untuk RAM nya itu hanya tertera 3GB dan ROM nya itu 32GB cuy Jadi sudah terbukti ya kalau HP ini itu HP Reverbis cuy Ya langsung saja kita masuk ke dalam Game Mobile Legends nya cuy Untuk mengecek seberapa besar performa di HP Oppo A31 Reverbis ini cuy Oke langsung saja kita buka menu pengaturan Dan kemudian kita lihat ya cuy untuk frame rate nya disini bisa sampai ke tinggi Dan grafisnya mentoknya bisa sampai ke Ultra cuy Kita coba sampai mentok ke Ultra ya cuy Dan kemudian untuk kecerahan layarnya itu mentok ya ini cuy Tapi kecerahan nya masih kurang menurutku ini cuy Oke langsung saja kita masuk ke dalam game nya cuy Oke kita sudah masuk ke dalam game nya cuy Disini kita bakalan pakai apa ya cuy Oke kita pakai Granger aja cuy Kita pakai set top player ya Untuk baterai nya disini di 58% kita coba lihat nanti di satu game klasik ini bakalan berkurang berapa persen ya untuk baterai nya cuy Sambil kita lihat untuk loading grafik nya seperti apa untuk loading masuk ke game nya masuk saja cuy Oke disini untuk masuk ke loading aja cukup lama ya cuy Dan benar saja ini loading nya cukup lama cuy Ini Sylvana sudah 75% ya Harlotnya sudah 100% ini cuy Oke disini kita sudah masuk ya cuy Tidak ada yang lain Coba kita balik ya hp nya cuy Aku akan menciptakan somat yang lain dengan mayatmu Untuk analog nya tidak bisa ditekan lama ya cuy Nih gak bisa ditekan lama cuy Nih gak bisa ditekan lama cuy Ini kayaknya bermasalah dengan multitask nya ya ini cuy Ini kalau dibiarin gini Ini agak aman cuma kalau kita pencet gini Itu kadang mati tuh multitask nya Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Oke mantep kita ke satu cuy Walaupun ini agak aneh ya layarnya ini cuy budaya terlalu ke dalam Tidak ada yang Namun ini Oke coba kita setting untuk joysticknya kita setting ke tetap aja sih nah ini ya nah ini agak mending tuh coba nanti tuh waktunya bisa masak saja nggak bisa ditekan lama ya ini HPnya ya 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 oke mantep waduh jadi pelinci kita aku akan menciptakan solata terbaik dengan mayatmu ini multi-touch nya itu agak susah ya cuy kadang responsif kadang enggak cuy jadi itu jadi minus tersendiri sih bagi HP ini cuy jangan mencoba aduh macet lagi cuy oke skype feature nya udah jadi aduh macet-macet ini gimana ini sih mencoba kalau nge-lag sih enggak cuy cuman layarnya ini macet-macet kalau disentuh sih ini jadi kalau misalkan kita war itu agak susah ya ini macet lagi lihat sendiri kan Kadang macam, kadang enggak Untuk baterainya ini sudah berkurang 4% saja Tadi di 58% Jadi cukup Lumayan boros untuk baterainya Padahal kita baru main Sekitar 8 menit Ini ada warning ya Perangkat kepanasan ya Padahal yang enggak panas-panas banget Tapi disini untuk sistemnya Ada warning Kalau perangkat itu kepanasan Kecerahannya atau turun ya ini Aku hanya bertarung untuk diriku sendiri Tidak ada yang lain Aduh Macet-macet lagi Padahal tanganku sudah aku pinggirin begini Tidak ada jari-jari lain yang nyentuh Kecuali 2 jempol ini Aku akan menciptakan sonata terbaik dengan mayatmu Tidak ada yang cerita terbaik dengan mayatmu Adalah musik Bapak tingkat Aduh Mianya dikeroyok ini mantep tuh kena malah macet wih ini kalau normal analognya ini ini biasanya gampang banget ya buat ngarahin perunya itu cuy ini kalau macet gini ya susah jadinya cuy ini macet lagi ya ini ada warning lagi cuy padahal dibelakang sini nggak terlalu panas lagi tapi ada warning terus ya ini macet lagi waduh ada minion cuy oke mantep ya disini kita menang cuy walaupun tadi layarnya agak janda-sendat tapi ya bisa lah dipakai buat game mobile legend kalau kalian sabar ya cuy untuk baterainya disini berkurang 5% cuy ya lumayan agak boros tapi ya ya tengah-tengahnya lah nggak terlalu boros ataupun nggak terlalu hemat cuy untuk baterainya cuy kemudian untuk minusnya yaitu tadi cuy layarnya senda-sendat ya untuk multitosnya atau apa itu nggak tahu tapi kalau kita sentuh tahan lama itu layarnya senda-sendat ya cuy nggak bisa ditahan terlalu lama cuy jadi agak susah untuk ngarahin heronya kalau kita pas lagi war cuy ya mungkin itu saja untuk review game mobile legend di hp oppo a31 revarpice ini cuy oke makasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe ya ya